Intro Halo teman-teman pecinta kupu-kupu dimanapun teman-teman berada Selamat datang kembali di channel youtube Kepompong Kupu-Kupu Kali ini saya akan melanjutkan info menarik tentang jenis-jenis kupu-kupu yang dilindungi oleh undang-undang Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan ada 13 spesies yang dilindungi oleh undang-undang Dan di video kali ini akan ada 13 lagi spesies kupu-kupu yang dilindungi undang-undang Nah tapi sayang banget nih teman-teman saya mohon maaf banget 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 Karena ada satu spesies yang saya tidak bisa menemukan baik gambar, info maupun video Yaitu dari spesies Troidesmaeoris Jadi mohon maaf banget karena saya cuma bisa menjelaskan 12 spesies kupu-kupu Ya sebelum kita ke pembahasan jangan lupa teman-teman untuk like dan komen video ini kalau teman-teman suka Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang Oke tanpa berlama-lama lagi ini dia spesies kupu-kupu lanjutan dari video sebelumnya Nomor 14 ada spesies Ornithoptera Aesacus Kupu-kupu ini endemik di pulau Obi, Maluku Utara Dengan status konservasi vulnerable Memiliki rentang sayap 12-15 cm Dan kalau dijual sepasangnya bisa dihargai seharga 299 USD Mahal sekali ya Lanjut kita yang ke-15 ini ada Ornithoptera Croesus Endemik di pulau Maluku dengan status konservasi near Cretnet Dan kalau dijual sepasang bisa seharga 180 USD Kita lanjut lagi ini yang ke-16 ada Ornithoptera Meridionalis Endemik di Papua Tenggara, Papua New Guinea Dan beberapa di daerah sepenanjung pantai selatan Irian Jaya Dengan status konservasi near Cretnet Kalau dijual sepasang bisa dihargai seharga 179 USD Next kita ke-17 ada Troides Unai Vera Dia endemik di Thailand, di semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan juga di Kalimantan Dengan status konservasi least concern Memiliki rentang sayap 14-17 cm Kalau dijual bisa dihargai 80 USD Lanjut ke-18 kita ada Troides Doherty Dengan status konservasi vulnerable Memiliki rentang sayap 14-16 cm Ke-19 ada Troides Hippolytus Endemik di pulau Maluku dan juga di Sulawesi Dengan status konservasi least concern Memiliki rentang sayap 18-20 cm Ke-20 ada Troides Miranda Wow namanya Miranda ya seperti cat rambut Ya Troides Miranda ini endemik di pulau Sumatera dan juga di Kalimantan Status konservasinya least concern Memiliki rentang sayap 15-17 cm Troides Miranda ini kalau dijual sepasang bisa dihargai 340 USD Mahal juga ya ternyata Lanjut kita ke-21 ada Troides Oblongomaculatus Nah dia endemik di Papua New Guinea Dengan status konservasi least concern Memiliki rentang sayap 17-18 cm Satunya bisa dihargai 30 USD Next ke-22 ada Troides Plato Wah seperti planet ya Tumpukan ya itu Pluto Ya Troides Plato ini endemik di pulau Timur Dengan status konservasi DD Data deficient Dan memiliki rentang sayap 15-20 cm Next ke-23 ada Troides Pratorum Dia adalah endemik di pulau Buru Dengan status konservasi vulnerable Memiliki rentang sayap 12-17 cm Satunya bisa dihargai seharga 69 USD Next kita ke-24 ini ada Troides Rideli Dia endemik di pulau Tanibar Dengan status konservasi near Thetnet Memiliki rentang sayap 14-16 cm Ke-25 ini ada Troides Vandepoli Wow namanya keren sekali ya Troides Vandepoli Dia endemik di Jawa dan juga di Sumatra Dengan status konservasi DD Atau data deficient Memiliki rentang sayap 16-17 cm Satu bijinya bisa dihargai 88 USD Nah ini dia yang ke-26 yaitu Troides Meoris Maaf sekali karena dari data Troides Meoris ini Tidak ditemukan data apa-apa Saya mencari gambar, mencari video juga tidak dapat Jadi mohon maaf banget tapi Troides Meoris adalah salah satu yang dilindungi di Indonesia Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua Jangan lupa subscribe channel ini Thank you Salam Lestari Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini